Nama KS Ampangerep mulai ramai dibicarakan untuk maju di Pilkada 2024, salah satunya di Jawa Tengah. Bagaimana peluangnya dan apa respon dari PDI Perjuangan, di mana Jateng jadi kandang banting? Kami akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Senobagaskara, kemudian ada politisi PSI, Dede Prayudi, dan Direktur Eksekutif LSI, Jaya Dihanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Pak Gini. Saya mau ke PSI dulu, Mas Dede, ini kan PSI Jakarta udah ngusulin sebenarnya untuk Mas KS Ampang maju di Jakarta, tapi ternyata elektabilitasnya KS Ampang di Jateng juga oke. Pemetaannya gimana, maju di mana? Ya, terkait dengan di Jakarta dulu ya yang ingin saya bahas ya, barusan ya PSI Jakarta atau DPW PSI Jakarta melaporkan kepada kami di DPP, bahwasannya di DPD Kabupaten Kota di DKI Jakarta ini ya, baru tiga yang menyerahkan rekomendasi nama ya. Di masing-masing DPD, yaitu yang sudah menyerahkan itu adalah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat ya. Nama Mas KS Ampang muncul dua kali, yaitu di Jakarta Utara dan di Jakarta Selatan. Sementara Pulau Seribu, Jakarta Barat itu masih melakukan rapat pleno. Jadi hari ini ya, selife kita ini ya, ini rapat pleno masih berlangsung di dua DPD terkait gitu. Jadi saat ini DPW sudah menerima dari tiga, hanya saja masih ada beberapa lagi yang belum kami terima. Nah setelah kami terima dari DPW DKI Jakarta, di DPP baru kami secara khusus mengerucutkan nama tersebut ya. Di Jawa Tengah bagaimana? Terkait di Jawa Tengah mbak, di Jawa Tengah ini baru media yang katakanlah, dan lembaga survei ya, yang sudah menggadang-gadang, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau di Jawa Tengah sendiri belum ada update yang terlalu khusus terkait ini ya. Mungkin yang paling advance ya, prosesnya yang paling mendekati rampung, prosesnya justru di DKI gitu. Dan di DKI dari 6 DPD disini setidaknya 2 DPD, mohon maaf, 2 DPD ini sudah merekomendasikan nama Mas Kaisang, di luar nama-nama yang lain gitu. Nah, nama-nama yang lain saya maksud ini misalnya ya di Jakarta Selatan ya, disini juga ada misalnya Mas Menteri ya, Mendikbud, Pak Nadiemak Karim. Juga ada di Jakarta Pusat, itu kader PDIP, Bang Eriko. Nah, jadi ini suasananya masih cukup cair ya, jadi DPD-DPD di Jakarta baru saja menyerahkan ke provinsi, dan masih ada beberapa DPD lagi yang belum menyerahkan. Tapi memang, akar rumput sudah mulai menggulirkan nama Mas Kaisang. Oke, saya mau ke Mas Eno. Mas Eno, soal nama Kaisang elektabilitas tinggi di Jawa Tengah. Mbak Puan Maharani bilang nama Kaisang juga dipertimbangkan sih buat di Jatang, ya kah memang lagi dipertimbangkan? Ya, semua nama kita lakukan pencermatan, Mbak Sindi, tetapi kita yakin bahwa di dalam diskursus demokrasi modern, itu ada banyak pola pendekatan. Misalnya kita lebih berkejenderungan untuk melakukan pendalaman berdasarkan diskursus demokrasi yang subtansial. Artinya harus melibatkan berbagai komponen variable dalam mengambil satu keputusan. Karena pilkada ini kan bukan sekedar urusan main-main kemenangan, bukan sekedar kita ingin how to win, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap siapa calon pemimpin yang kita usulkan. Maka dari itu pendalaman terus kita lakukan, apalagi mengingat secara basis historis dan elektoral, Jawa Tengah dan DPD perjuangan ini sangat identik. Jadi secara pemilu legislatif kita berhasil dipercaya untuk memenangi pilek tiga kali berturut-turut. Lalu secara eksekutif juga kami dari tahun ke tahun juga banyak menurunkan pemimpin, baik sebagai gubernur maupun sebagai wali kota atau bupati di Jawa Tengah. Artinya secara bonding antara BDI perjuangan dan Jawa Tengah itu cukup lama. Tapi untuk nama KSA, dia dipertimbangin nggak? Secara kebatinan seluruh kader dan pengurus BDI perjuangan di Jawa Tengah tentu mengharapkan agar prioritas dilakukan fungsi kaderisasi yang tepat bagi kader internal. Artinya kami tentu berkeinginan untuk mendorong kader-kader internal kami karena kami cukup punya banyak stock. Bahwa ada nama-nama eksternal yang muncul di polling, itu adalah satu pendekatan demokrasi konsensus. Artinya mengambil pendapat publik secara subjektif di saat masih cair hari ini. Dan tentu ada banyak variabel lain yang sedang kami lakukan hari ini. Dan salah satunya adalah penajaman dari calon-calon nama internal yang kami sedang siapkan. Ya apa namanya Mas Eno, internalnya? Ya kalau muncul di beberapa pembahasan kan ada misalnya nama Pak Andika, yang itu ternyata digemari juga dan secara kepengalaman juga punya kapasitas dalam mengelola manajerial kepemimpinan militer sebagai panglima TNI. Ada juga misalnya nama Mas Ender Priyadi yang dua kali sudah memimpin kota Semarang dan kemudian berhasil dipilih di angka yang sangat tinggi di periode kedua. Berhasil membawa kepemimpinan yang transformatif di Semarang dan saat ini menjadi kepala LKPP RI. Lalu dari lembaga polling kan ada nama Mas Bambang Pacol juga yang muncul yang itu mewakili pengalaman yang cukup tinggi di legislatif. Nah semua nama-nama ini sedang kami proses, tapi kecenderungannya adalah kami punya keinginan sebagai partai politik tentu untuk melakukan kaderisasi dan memberikan kesempatan kepada kader untuk bertarung di kontestasi berada. Oke artinya Andika Perkasa, Hendra Priyadi dan juga tadi Bambang Pacol 33-nya buat di Jateng ya? Ya untuk di Jateng ada nama-nama itu yang muncul dari bawah. Oke, kalau Mas Jayadi melihatnya sebenarnya dari nama-nama yang udah disebutin tadi yang paling potensial untuk maju akhirnya siapa sih Mas Jayadi? Untuk PDI ya? Untuk di Jawa Tengah? Untuk PDI kalau di Jawa Tengah ya memang dua nama kalau yang muncul ya. Muncul minimal di 10 besar atau bahkan kalau Mas Bambang kan masuk 4 besar. Jadi Bambang Wuryanto atau Bambang Pacol, kemudian Mas Hendi kalau dari PDI Perjuangan. Itu yang paling potensial sementara ini berdasarkan hasil survei. Kalau nama Pak Andika Perkasa itu belum muncul di toko main publik ya. Mungkin kalau nanti dia bersosialisasi lebih jauh di Jawa Tengah akan muncul juga gitu. Tapi secara keseluruhan memang walaupun kondisinya sekali lagi masih sangat cair ya. Yang muncul secara konsisten di atas itu di 4 besar di Jawa Tengah itu. Termasuk di survei indikator yang tadi saya ikut membahas juga. Yaitu nama Kaisang Pangarup sama Pak Ludvi sama Pak Yasin Maimun plus Mas Bambang. Itu yang selalu bertenggar di 4 besar. Plus kalau mau ditambah lagi ada nama dari Golkar Diko, lalu dari Gerindra nama Sudaryono. Itu nama-nama yang masuk 5 atau 6 besar. Mas Handy masuk di jajaran sekitar 10 besar gitu. Itu nama-nama yang potensial. Tapi jarak elektabilitas di antara nama-nama itu terutama yang 4 atau 5 besar. Itu jaraknya nggak terlalu jauh. Masih belum ada misalnya di toko main semuanya di bawah 10%. Di semuanya terbuka banyak nama elektabilitas masing-masing itu masih di bawah 20%. Kemudian juga alasan memilih itu lebih banyak karena belum tahu nama calon lain. Terus baru 16% kalau kita lihat survei indikator tadi yang saya ikut bahas. Baru 16% yang sudah firm, sudah yakin pilihannya. 82% bilang baru akan memutuskan pilihannya pada saat kampanye dan menjelang hari H. Jadi kondisinya masih sangat cair. Oke, baik. Mas Kayesang bilang maju di mana tunggu kejutannya bulan Agustus. Nah kalau kira-kira maju, apa respon dari PDIP Mas Enno? Tapi tahan dulu jawab seusai jedaya tetap bersama kami di Kompas Petang. Kompas Petang kembali masih membahas soal peluang Kaisang Pangerep Ketua Umum PSI sekaligus Putra Joko Widodo Maju. Di Pilgup Jawa Tengah. Sekarang kita balik lagi ke Mas Enno. Mas Enno, elektabilitasnya Mas Kayesang tinggi di Jawa Tengah. Kalau dari PDIP menyikapnya gimana? Gimana caranya mau menjaga kandang banteng? Ya tentu secara kesejarahan kita punya kedegatan bonding elektoral yang berbasis fakta dengan Jawa Tengah. Bahwa dari tahun ke tahun kami dipercaya untuk memenangkan pemilihan legislatif. Kami juga dipercaya untuk di periode yang lalu memenangkan pemilihan gubernur. Dan itu terbukti dari tahun ke tahun. Bahwa kami juga mempertimbangkan berbagai patung sosiologis yang ada tentang Jawa Tengah dengan seluruh kebudayaan di setiap daerah yang itu berbeda-beda. Tentu itu kami pertimbangkan patang-patang. Apalagi strategi itu juga kami padukan dengan kesiapan mesin partai yang terus melakukan konsulidasi. Dengan melakukan kerja-kerja politik. Eksersisinya sudah dilakukan di pilek kemarin. Dan terbukti kami mampu melakukan, mendapatkan kepercayaan masyarakat di Jawa Tengah dan memenangkan pilek. Bahwa hari ini situasinya masih di tahapan melakukan pendalaman dan komunikasi politik. Tentu kami lakukan itu. Artinya kami juga melakukan komunikasi politik yang berbuka dengan berbagai partai politik yang ada di Jawa Tengah. Untuk membahas tentang sosok apa, seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah lima tahun ke depan. Tentunya kita bicara tidak ada ketokohan yang menjadi faktor sentral. Oleh karena itu, rekam jejak tokoh yang bersangkutan, bagaimana pengalamannya memimpin selama ini, mengelola organisasi atau kelembagaan tertentu, itu menjadi faktor yang sangat penting. Karena kami juga berpikir yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah. Bagaimana ke depan dapat melakukan kerja-kerja yang baik untuk melaksanakan programnya. Jadi tidak hanya menang, bukan hanya how to win, tapi juga how to govern nanti setelah asumsinya mendapatkan kemenangan. Itu Mbak Sindi. Oke. Mas, Dede, tadi Mas Kayasang bilang tunggu kejutannya Agustus. Artinya apa? Bisa dipastikan kah, Kayasang, tapi akan maju nih di Pilkada Jateng mungkin? Ya, untuk maju atau tidak Mbak Sindi, ini kan proses secara internal ini harus kita hormati gitu ya. Nah, sementara di internal sendiri, ini kami menjaring nama-nama itu dari bawah gitu ya. Walaupun memang nanti pada akhirnya DPP lah yang memutuskan. Dan di DPP sendiri sudah ada kriteria beberapa variable ya. Misalnya, tokoh tersebut harus komit dengan prinsip anti-korupsi, anti-intoleransi. Tokoh tersebut harus memiliki akseptabilitas yang baik, kredibilitas yang bagus, dan juga kapasitas yang mumpuni. Kurang lebih seperti itu. Dan tokoh tersebut memang harus diterima oleh Koalisi Indonesia Maju. Jadi, kurang lebih kalau dari DPP seperti itu. Nah, terkait dengan nama Mas Kaisang akan maju atau tidak ya, ini baru di beberapa DPD yang muncul nama Mas Kaisang. Yang dimana DPD ini berada di Kota Jakarta. Oke, yang lainnya? Apabila mungkin nanti ya, DPD-DPD di Jawa Tengah menyetor nama Mas Kaisang ke DPW Jawa Tengah. Kemudian dibahas di DPP dan apabila memenuhi beberapa variable yang tadi saya sebutkan misalnya dan lebih cocok untuk ditempatkan di Jawa Tengah. Maka Mas Kaisang akan kami tempatkan di Jawa Tengah. Apabila lebih cocok ditempatkan di Jakarta, maka akan kami tempatkan di Jakarta. Tapi yang jelas, pertama-tama ya, PKPU itu kan baru direvisi dan revisiannya baru di tanda tangan itu baru beberapa hari yang lalu ya, awal minggu ini ya. Lalu juga, kami sebelum PKPU itu menjadi barang dalam tanda kutip, kami belum membahas soal Mas Kaisang ini akan maju atau tidak. Nah sekarang ruang untuk maju itu sekarang terbuka luas dan teman-teman dari bawah ini mulai menyampaikan bahwa Mas Kaisang ini layak untuk maju di Pilgub. Dan tentu saja kami masih menunggu ya hasil rapat pleno dari berbagai DPD di berbagai DPW atau kantor perwakilan di tingkat provinsi mbak. Jadi sangat mungkin di Jawa Tengah, sangat mungkin di Jakarta, jadi seperti kata sekjen kami ya mbak ya, pinjam dulu 100 supaya silaturami tidak putus, tunggu saja bulan Agustus, akan ada kejutan yang sangat bagus. Oke, Mas Jayadi terakhir singkat, kalau nama Kaisang sendiri sebenarnya cukup menggodakah buat partai politik untuk mengusung di Jateng? Kalau di Jateng itu peluangnya cukup besar ya, tapi sekali lagi belum dominan ya. Sementara ini kan keunggulan utama Mas Kaisang karena dia berasal dari keluarga Pak Jokowi. Dari sisi popularitas dia unggul sangat-sangat jauh dibanding tiga nama yang saya sebut tadi, Pak Lutfi, Yasin Maimun, dan Mas Bambang Pacul. Tapi dengan popularitas yang jauh itu, Pak Lutfi sama nama-nama lain itu masih bisa menyaingi Kaisang. Satu-satunya keunggulan Kaisang adalah menjadi bagian dari keluarga Pak Jokowi. Nah itu harus dipertimbangkan, apakah itu akan tetap menjadi kekuatannya atau tidak ke depan, apalagi situasi masih cair. Jadi peluang di Jawa Tengah ada, karena dia sekarang ini unggul meskipun belum dominan. Tapi di Jakarta, kalau sebagai Cagu, Mas Kaisang belum kompetitif ya, apalagi kalau Aniesnya maju, itu belum kompetitif. Tapi kalau sebagai Cagu, Mas Kaisang sangat potensial untuk di DKJ atau Jakarta. Oke, kita lihat Agusus nanti kejutannya seperti apa, benar atau tidak maju di Pilkada. Terima kasih Mas Senoh dari PDIP, kemudian Mas Dede Prayudi dari PSI, dan juga Mas Jayidi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Terima kasih.